Halo teman-teman, kembali lagi di video ini kita lanjut ya untuk membuat select option atau combo box bertingkat. Nah, jadi di sini kita contohkan seperti saat memilih provinsi, kabupaten, dan kecamatan ya teman-teman. Jadi ada 3 tingkatan. Jadi saat kita pilih provinsinya, misalnya keseprovinsinya Jawa Barat, maka kabupatennya akan muncul sesuai dengan provinsi yang dipilih dan sesuai dengan kabupaten yang dipilih saat memilih kecamatan. Nah, jadi kita mulai ya. Di sini saya sudah siapkan sebuah tabelnya, tabel wilayah ya, DB wilayah. Nah, ini saya impor aja ke localhost BPM Admin. Jadi teman-teman impor aja ya datanya. Oke, nah di sini ya. Nah, kita tambahkan, nanti kita relasikan ke tabel mahasiswa untuk membuat alamat dari mahasiswa ini ya teman-teman. Nah, impor ke tabel belajar C-impor ini, impor. Oke, nah ini. Ini saya sudah ada filenya. Untuk filenya teman-teman bisa download di deskripsi di bawah ya. Oke, nah ini, mana dia? Ini DB wilayah ya. Oke, impor. Nah, ini datanya, tabelnya terdiri dari tabel provinsi ya teman-teman. Tabel provinsi. Ada 34 provinsi ya, 32 ya. 3 berapa ini semuanya ya teman-teman. Ini berapa ya semuanya? Ya, sebenarnya ini kira-kira mungkin ada 32 ya. 32 provinsi atau 32 ya. Kemudian ada kabupaten atau ketamatan ya. Nah, bagi teman-teman yang ada data yang paling lengkap ya, yang terupdate. Karena provinsi sekarang, sejak video ini dibuat, sudah 38 ya. Ini 34 ya. Ini 34. Nah, kabupaten, kecamatan, dan provinsi ya teman-teman. Nah, jadi kita buat di sini nanti. Selel option-nya di bagian mahasiswa, tambah. Nah, di sini saya tambahkan ya. Di sini ya. Ambil aja ini. Oh ya. Saya ambil aja ini ya. Dulu. Oke, saya taruh di bawah ini. Div-nya. Oke, pasti. Oke. Ada 3 ya. 2, 3. Jadi ini ada 4 ya. 4. 4, 4. Terus, nanti tabelnya, ya datanya seperti ini. Itu ada provinsi. Provinsi. Kemudian ada, ini hapus aja. Ada kabupaten ya. Ini kabupaten. Kabupaten. Terus, ada, ada alamat. Ada alamat. Eh, kabupaten, kecamatan ya. Kecamatan. Jadi ini kita buat bertingkat nanti ya teman-teman. Nah, ini dia. Provinsi dipilih. Maka muncul kabupatennya dan muncul kecamatannya. Oke. Nah, disini untuk provinsi, name-nya itu kita ambil di provinsi aja ya. Nah, nanti akan kita input datanya ke sini ya teman-teman. Oke, mahasiswa. Kita tabel mahasiswa. Nah, kita tambahkan disini ya. Eh, bukan struktur. Kita tambahkan field ya. 30 field. Ya, style photo. Ini, id provinsi. Ini, id provinsi. Id kabupaten. Id kecamatan. Ini, 2, 4, 7. Ya, ini sesuaikan aja ya panjangnya. Nah, ini tak ternilai. Oke, simpan. Nah, nanti itu kita simpan ke tabel mahasiswanya. Itu, id provinsi, id kabupaten, dan id kecamatan. Nah, disini kita fokus ke select option bertingkat dulu ya. Nah, kita buat sebuah model ya. Model baru. Ya. Ini saya paktipasti aja. Dengan nama model wilayah ya. Wilayah. Oke, ini ganti namanya dengan model wilayah. Nah, untuk model wilayah, ini kita buat, ini menampilkan seluruh provinsi. Nah, al provinsi. Oke. Nah, ini apa saja. Kita nampilkan seluruh provinsi. Ya. Kita nampilkan seluruh provinsi. Yaitu TBL provinsi. Nah, kemudian, al kebupaten. Nanti kita tampilkan kebupatennya berdasarkan id provinsi yang dipilih. Ya, berdasarkan id provinsinya. Ini TBL kebupaten. Ya, nah, kemudian ada where. Ya, where. Nah, where dari. Nah, untuk menampilkan kebupaten, kita butuh ambil id provinsi. Id kebupaten yang terpilihnya. Eh, id provinsinya ya. Meskipun id provinsi yang terpilih aja. Nah, nanti yang sebelah saja misalnya ya. Nah, jadi ini aja yang tampil. Nggak semua ya. Jadi, kita seleksi berdasarkan id provinsi yang dipilih. Pilih id provinsi. Pemah dolar provinsi. Oke. Begitupun dengan kecamatan nanti ya. Kecamatan. Nah, id kebupaten. Nah, begitupun dengan yang dipilih adalah berdasarkan id. Id kebupaten. TBL kecamatan. Kecamatan. Berdasarkan id kebupaten. Id kebupaten. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau tampilkan ke... Ini ya, ke provinsi. Kebupaten dan kecamatan. Nah, jadi di bagian mahasiswa. Kita use dulu. Use wilayah. Modelnya ya. Nah, tambahkan juga disini. Wilayah. Oke, udah. Nah, kita tambahkan. Kita tambah ya. Kita ambil provinsi dulu. Provinsi. Radis. Model wilayah. Model al. Provinsi. Oke. Nah, kita tampilkan dulu data provinsinya. Kita tampilkan dulu data provinsinya disini ya. Disini. Oke, ini provinsi ya. Nah, jadi di bagian tambah. Nah, disini provinsi. Pilih provinsi. Provinsi. Nah, ini aku hapus. Ini hapus. VHP. For each. Provinsi. Nah, ini value aja. Ini value aja ya. Oke. Nah, ini pindahkan. Ini kita ambil nanti. Itu namenya kita ambil dari id provinsi ya. Provinsi. Ini. Ini. Value-nya itu tetap id. Value. Id. Provinsi. Nah, ini. Nah, ini. Ini nama provinsinya. Nama provinsi. Ya. Nama provinsi. Ini nama provinsi. Oh, ada yang salah. Ada yang salah ya. Tambah mahasiswa. Provinsi value. Oke, ada yang error. V tambah baris 177. V tambah 177. Apa ini yang salah? ID provinsi. ID provinsi. ID provinsi. Atau ini ya. Bentar. Oke. For each provinsi. Ya, ini provinsi. Sesuai dengan yang mahasiswa tambah ya. Tambah. Ini provinsi. Model wilayah al provinsi. Oh, iya. Oke, di modelnya kita lihat dulu. Get a result right. Oke, ini bener ya, teman-teman. This repeatable of provinsi. Masiswa. Provinsi ditambah. Provinsi ya. Nah, ini value-nya id provinsi. Nama provinsi. Oke, udah. Harusnya ini nggak masalah ya. Oke, tetap error. Oke, kita coba taruh ini ya. Di bagian atas dulu. Nanti ada masalah. Kita taruh ini begini aja. Oke. Refresh. Salah juga ya. Bentar, bentar, bentar ya, teman-teman. Ini kita perbaiki dulu. Ini sebenarnya nggak masalah sih. Di sini aja kita taruh. Bentar. Ini kesalahannya. Oh, iya. Ini-ini. Ya, teman-teman. Nah, ini. Ini nggak usah. Kita pakai ini. Ini id provinsi. Id provinsi. Id provinsi. Oke. Oke. Ini. Ada refresh. Kalian lagi. Masih bermasalah. Oh, bentar. Di bagian mahasiswa. Tambah. Tambah. Provinci. Partial error. Oh, iya. Partial error. Jadi, masalahnya. Di bagian ini. Bentar ya, teman-teman. Provinsi value. Provinsi value. Partial error. Coba hapus dulu. Oh, iya. Ini salahnya, teman-teman. Ini PHP-nya nggak ada ya. Nah, ini PHP-nya nggak ada. Nah, oke. Menurut provinsi ya. Ini muncul seluruh provinsinya. Nah, ini nanti saat kita pilih provinsinya. Misalnya Sumatera Utara. Maka akan muncul kabupatennya ya. Nah, ini. Ini id-nya provinsi ya, teman-teman. Id-nya provinsi. Selanjutnya, kita untuk provinsi. Kita kasih id ya. Ini namenya id provinsi. Ini id-nya itu id provinsi. Kita kasih id provinsi ya. Oke. Terus, kita akan menampilkan kabupaten ya. Nah, untuk kabupaten ini juga sama namenya adalah id. Id kabupaten. Kemudian pilih. Nah, ini hapus ya. Ini hapus. Oke, ini hapus. Nah, ini sampai sini aja. Ini id kabupaten. Id kabupaten. Id kabupaten. Terus, ini id-nya itu id kabupaten. Press. Nah, ini ya. Oke, sebelumnya, teman-teman. Untuk javascript-nya. Biasakan, karena kita memanfaatkan jquery ya. Jadi, biasakan untuk jquery yang ada di template ini. Ditaruh di head ya. Ditaruh di head ini. Eh, mana dia tadi. Ah, ini jquery ya. Ditaruh di sini. Ya, biasanya kan taruh script-nya adalah di Di bagian footer ya. Jadi, sekarang kita taruh aja di head ya. Oke. Langsung aja. Kita mulai untuk menampilkan kabupaten ya. Saat provinsi ini terpilih. Oke, kita ke mahasiswa. Oke, kita sekarang buat sebuah, apa namanya itu. Atau kita perlu buat sebuah pangsen ya. Di sini ya, kita perlu buat sebuah pangsen publik. Pangsen. Oh, ini yang namanya kebupaten ya. Kebupaten. Oke. Untuk kebupaten-nya nanti ya, teman-teman. Nah, untuk kebupaten. Jadi, di sini kita deklarasikan dulu nanti kebupaten yang terpilihnya ya, teman-teman. Yaitu, yang terpilih kan nanti ID provinsi ya. Provinsi. Yaitu ID provinsi itu terpilih berdasarkan nanti yaitu this request mana nanti this request dari ini ya, teman-teman. Dari ini provinsi ini ya. select option provinsi. Jadi, get get post yaitu ID atau provinsi. Oke. Nah, jadi kalau sudah terpilih ya. Nanti kita ambil kebupaten ya. Kebupaten. Nah, this model wilayah all kubupaten. Nah, berdasarkan ID provinsi dari ini ya. Kalau dia terpilih ya. Nah, kemudian kita select option. Select option. Di sini option. Oke. Value-nya kita kosongkan. Di sini kita reko-kan. Nah, kemudian di bagian sini ke sikutip 1 ini kutip 1 Oke, titik koma. Di sini kita kasih pilih kabupaten. Oke. Kemudian kita for each kan. For each. Nah, itu kebupaten ya. Kabupaten. Ini kita buat aja K ya. Kabupaten maksudnya K ya. Nah. Di sini kita reko-kan aja. Option-nya chain. Ya, ini kita kasih kutip 1 lagi. Ini kita kasih kutip 1. Kutip 1. Kutip koma. Nah, masing-masing Masing-masing dari ini Ini kutip 1. Kutip 1. Jadi Oke. For each. Oh iya. Penutup kurungnya. Oke. Dan penutup for each-nya ya. Nah, di sini kita harus tambahkan titik-titik. Oh, jadi nggak bisa ya. Kalau ini harus kutip 2 ya. Kita pakai kutip 2. Agar ini tetap Oke. Ini kutip 2. Baru ini kutip 1. Titik-titik ya. Titik-titik. Nah, di sini kita tampilkan K dari ID ID Kabupaten Kabupaten Oke. Terus Kita tampilkan juga di sini ya. Ini kutip 2. Oke. Kutip 1. Kutip 2. Titik-titik. Oke. Ini nama nama Kabupaten Oke. Cuman itu aja ya. Cuman itu aja. Jadi teman-teman nanti saat dipilih kita panggil ini ya Kabupaten ini. Nah. Jadi teman-teman langsung aja ketambah. Nah, kita buat sebuah script ya. Di bagian ininya. Di bagian itu ya. Di bagian ini. script. Nah, kita buat di sini. Di sini aja. Script. Oke. Itu jiki dokumen dokumen ready. Oke. Jiki dokumen ready. Kita pilih berdasarkan provinsi dulu ya. jiki ajak ya. Jiki ajak. Oke. Di sini. Jiki ajak. Nah, jiki ajak. Oke. Kita masukkan dulu di dalam jiki change. Nah, ini dia. Jiki change. Change-nya itu berdasarkan yang berubah itu berdasarkan id dari id provinsi ya. Id provinsi. Nah, ini jiki ajaknya di sini ya. Nah, tipe-nya adalah post ya. Post. url-nya ini kita arahkan ke base url mahasiswa akan teri kabupaten ya. Mahasiswa kabupaten. Kabupaten. Mahasiswa kabupaten ya. untuk data ya. Data itu diambil dari ini ya teman-teman. Kita ambil nanti bedomannya yaitu where-nya dari id provinsi ini ya. Nah, di id provinsi ini ya. Jadi, untuk inputan ini ya. Option ini. Ya, itu id provinsi. Name-nya id provinsi. Jadi, di sini kita tambahkan di atas aja yang ini variable. Kita reklarasikan variable id provinsi dari select option ya, dari select option dari select option id provinsi. Nah, ambil value-nya, nilainya ya. Nanti nilainya itu berdasarkan id provinsi value ya. Titik koma. Oke, nah, ini datanya buka kurung ke kurung perawal. Oke, nah, itu id provinsi. id provinsi titik 2 itu id provinsi. Oke. Nah, tipe datanya ini gak ada ya tipe datanya. Nah, jika sukses apa responnya nanti ya. Jadi, jika sukses responnya adalah ke id provinsi. Oke, ke bukaten ya teman-teman. Kita kirim, kita kirim data yang ini ya. Nah, kita kirim forage ini ke ke kabupaten ini ya. Ya, yang id-nya kabupaten. Jadi, disini titik buka kurung-kurung titik pagar id kabupaten titik html Oke, kemudian respon ya. Respon nah, titik koma. Oke, kita coba dulu ya. teman-teman pastikan cek ya disini ya. Klik kanan inspect source network ya. Klik Nah, Sementara Utara misalnya. Nah, ini. Oke ya. Aman. Bisa diklik ini. Ini muncul kabupatennya. Nanti kabupatennya akan muncul disini ya. Nah, ini dia. Oke, saya coba refresh lagi. Karena ini berhasil ya. Nah, ini kan gak ada isinya tuh. Kosong ya. Kabupatennya. Jadi, kita harus diwajibkan memilih provinsinya dulu. Misalnya, DKI Jakarta kabupatennya apa. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, atau Jakarta Barat. saat kabupaten atau kotanya kita klik. Nah, kecamatan apa. Oke. Ini untuk inputannya enaknya kabupaten atau kota ya. Untuk labelnya kabupaten atau kota. Oke. Nah, begitu pun untuk kecamatan. Jadi, untuk kecamatan di bagian masiswa ini. Ini kopas saja. Nah, ini kecamatan. Itu mengacu kepada kabupaten. ID kabupaten. Nah, ini ID kabupaten. Ini ID kabupaten. Nah, ini kecamatan. Kecamatan. Ini all kecamatan. Oke. kecamatan yang udah kita buat sebelumnya di model ya. Nah, ini sama pilih kecamatan. Ini saya tambahkan pilih kebupaten atau kota ya. Oke. Ini juga pilih kecamatan. Nah, ini kecamatan. K aja. Tulis di sini K. Ini ID. ID kecamatan. ID kecamatan. Nah, ini nama kecamatannya. Kecamatan. Oke. Udah ya. Nanti ID kabupatennya diambil dari kabupaten yang terpilih di sini. Oke. Nah, kalau udah kita ke tambah datanya. Oke. Di kecamatan ini kita harus kita sesuaikan lagi ini. Yang pertama kita buat dulu untuk ID-nya ya. Ini ID. Name-nya ID. Kecamatan. Nah, kemudian ID-nya kecamatan. Terus ID-nya ID-nya itu ID kecamatan juga. Nah, ini kita pilih. Ganti aja ini kecamatan. Kecamatan ya. Oke. Ini udah kosong ya, teman-teman. Udah kosong. Oke. saat kecamatan yang terpilih, kita perlu buat lagi ya. Nah, berdasarkan ID provinsi. Nah, ini ID kabupaten. ID kabupaten. Jika ID kabupaten berubah, kabupaten. Oke. ID kabupaten. Nah, ID kabupaten. ID kabupaten. Review ID kabupaten. Nah, mahasiswa ke kecamatan ya. Ke kecamatan. Menampilkan seluruh data kecamatannya. Ini ID kabupaten. Ini ID kabupaten. Nah, ini ID ID kecamatan. Nah, kemudian respon. Nah, maka dia akan ngirim responnya ke ID kecamatan. Oke, sini ya. Oke, sini ya. ID kecamatan. Oke, kita coba ya. Apakah berhasil atau tidak. Nah, misalnya Sumatera Barat. Oke. Kabupatennya kebutan atau kotanya. Itu kota Padang. Nah, kecamatannya. Oke, Padang. Tara. Oke, udah terpilih ya semuanya ya. Nah, sekarang kita coba simpan datanya. datanya kan itu namenya dari ID ya semuanya. Karena kita akan menyimpan datanya itu di tabel mahasiswa itu hanya ID-nya saja ya. ID provinsi di kebupaten yang ada ID kecamatan nanti akan berrelasi ke masing-masing tabel ini. Oke, jadi untuk di ini untuk di input datanya untuk di insert datanya teman-teman tambahkan aja di sini ya. ID provinsi. Ini kita buat dulu validasinya masing-masing. ID ya banyak kali ya. ID prodi. Ini ID prodi. Fakultas prodi. ini ID kebupaten. Eh, provinsi ya. Provinsi. Ini provinsi. Provinsi. Kemudian ID kebupaten. Ini kebupaten. Kebupaten. Oke, kemudian ID kecamatan. 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 Oke, ID provinsi, ID kabupaten, ID kecamatan. Oke, nanti datanya di sini ya. Ya, kita sepan aja. ID provinsi. ID kecamatan. ID kabupaten. Ya, di provinsi. ID kecamatan. ID kabupaten. Oke, kita coba ya. Kita coba tampilkan datanya. Kita coba simpan ya. Ini, saya ganti dia. 1, 2, 3, 4, 5. Mahasiswa X. Tempat lahirnya. Terus, ilaki, fakultas, pendidikan, BGSD, perempuan aja. Fotonya, misalnya kita ambil aja. Fotonya ini. Terus, provinsinya, Sumatera Barat. Eh, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Terus, Kabupaten Kota Padang, kecamatannya, Padang Timur ya. Oke, simpan. Nah, oke. Datanya tersimpan ya. Nah, seperti ini, kita lihat. Ini datanya tersimpan. Kita cek di sini, database-nya. Nah, masuk ya. Yang masuk cuma ID aja. Nah, bagaimana kita menampilkan masing-masing provinsi ini ke tabel ini ya. Nah, kita tambahkan lagi. Ini, di tabelnya ya. Edit, eh, tabel mahasiswa. Ini, tabel SM ya. Saya pakai C aja tabelnya. Oke. Nah, kita tambahkan. Eh, provinsi. Oke, ini. Ini kita tambahkan. kita tambahkan misalnya di sini ya. Wilayah. Wilayah. Eh, alamat ya. Alamat aja misalnya. Alamat. Oke, nah, karena kita mau menampilkan nama alamat, ya, nama, nama wilayah itu, dan, kalau dari tabel mahasiswanya itu kan nggak ada namanya itu. Harus kita ambil dari, mahasiswa, eh, dari Kabupaten, Kecamatan, dan Provinsi ya. Maka kita harus join-kan dulu, relasikan dulu untuk tabelnya di kini ya, teman-teman. Ya, seperti biasa ya, TBL Provinsi, TBL Provinsi, ID, Provinsi, Oke, Provinsi, kemudian Kecamatan, Kecamatan, ini TBL Kecamatan, ID Kecamatan, ini ID Kecamatan, nah, ini ID Kabupaten, Kabupaten, ya, ini ID Kabupaten, ini tabel Kabupaten, ini ID Kabupaten, oke, nah, ini, kita urukan aja ya, bagusnya. Oke, Provinsi Kabupaten Kecamatan. Oke, jadi kita bisa menampilkan disini ya, alamannya ya, alamannya masing-masing. Oke, nah, alamat, kita, tampilkan aja disini ya, setelah perodi ini, eh, oh iya, setelah ini ya, oke, ini, saya pindahkan lagi, saya pindahkan lagi, pakai ini, oke, setelah ini ya, nah, ini nama, nama, provinsi, oke, nama provinsi, nama kabupaten, nama kabupaten, kabupaten, nah, ini saya BR-kan aja ya, teman-teman, ini sebagai sampel aja, BR ya, kemudian, kita, kita BR lagi, disini, nama, kecamatan, oke, oke, nah, ini ya, teman-teman datanya, ini kosong ya, karena ini belum, ada datanya, oke, nah, untuk edit, kita tinggal edit aja nanti ya teman-teman, saya edit, harusnya kita tampilkan juga ya, kecamatan, kabupaten, dan, apanya, dan, provinsinya, jadi, di bagian, mahasiswa, bagian edit ya, nah, ambil aja ini, provinsi, oke, ambil lagi provinsi, kemudian, jadi, di bagian sini, di bagian edit ya, nah, oke, nah, desain, pilihan provinsi, kecamatan, dan kabupaten ya, ambil aja dari, V tambah, nah, ambil aja ini semua ya, ambil aja ini semua, kopas aja ke, edit, nah, taruh aja di sini, oke, nah, oke, udah ya, ini, oke, ini muncul, bisa dipilih, harusnya muncul di sini ya, karena, di scriptnya, ini kita belum tambahkan, ambil aja ini semua, ambil lagi ini ya, temen-temen, ambil lagi ini, oh iya, ini ya, script ini, oke, kopas, tambahkan ke edit, nah, oke, ini udah bisa ya, ini saat kita, pilih, oke, tapi, masalahnya gini, ini kan, yang udah ada alamannya, yang, yang belum ada, oke lah ya, masih kosong ya, nah, yang udah ada ini, edit, nah, harusnya ini, muncul provinsi dari, provinsi yang sudah di input ya, nah, jadi kita harus kondisikan aja, di bagian sini, di bagian edit ini ya, kita tinggal, membuat kondisinya saja, nah, untuk membuat kondisi, oke, kita, atur aja di sini, ini, ya, provinsi, nah, ini kita sesuaikan aja, kalau di bagian ini, provinsi, itu teman-teman, kondisikan aja, di sini ya, oke, jika, mahasiswa ID provinsinya, itu sama, dengan, value, ID provinsi, maka, select tab, jika tidak, kutip 2, oke, ini khusus untuk provinsi aja ya, karena datanya sudah ada, nah, muncul ya, Sumatera Barat, nah, kalau kabupaten, nah, nanti akan muncul kabupatennya, jadi kabupaten itu kita ambil dari ini aja, option, di option-kan aja, value-nya kita ambil dari ini, ya, karena kita sudah ambil dari model detailnya ya, jadi, di mahasiswa ini, ya, ini, dikopas aja, 3 join ini, oke, karena kita mau mengambil nama dan ID-nya, detail ya ini, detail, full data, oke, nah, jadi, di bagian edit lagi, itu, nah, kita, ambil, munculkan aja ini ya, ambil ini, oke, value, ini, ini ID kabupaten, nah, kemudian, nama, nama kabupatennya, oke, ini muncul ya, kota padang, nggak ada lagi pilihan lain, kecuali ini diubah lagi ya, misalnya dipilih lagi ini, nanti ya, pilih lagi, kemudian di, ini lagi, oke, baru muncul ya, kemudian kecamatan, kecamatannya apa, oke, seperti tadi ya, kota pad aja, pastinya di sini, ini ID kecamatan, kemudian ini nama, kecamatan, oke, nah, untuk di edit di sini, di bagian, mahasiswa, sama ya, validasinya, kita kota pad aja dari input, provinsi sampai kecamatan, kemudian, kemudian, pindahkan ke sini, kemudian, nah ini, untuk inputan, dari provinsi kecamatan kabupatennya, aku pas lagi, taruh di sini ya, oke, ini udah bisa kita ganti ya, datanya, oke, ini simpan, kembali, oke, datanya, ini kita coba ganti ya, datanya, provinsi, provinsi, kecamatan, simpan, oke, nah, senenya kita simpan, saat ini nggak kita pilih, akan muncul ininya ya, validasinya, oke, ini, pilih, pilih, simpan, oke, nah, seperti itu ya teman-teman, kira-kira, oke, sampai jumpa di video berikutnya, selamat menikmati ya,